Akan nama aku Ahmad Ismail Zaki Udin, boleh tumpanggil Zaki, Isbu, Udin, atau terserah siapa. Aku dari Matematika Angkatan 2020, soalnya dari Madiun. Mungkin perkenalan singkat gitu aja ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Mungkin teman-teman, kalau ada yang terbesar banget lagi, boleh nanya. Mungkin nggak ada ya. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai aja. Jadi nanti di Matematika 2, di sini kita bakal bahas bab 5 sama bab 6. Bab 5 itu persamaan parametrik dan koordinat kutub. Sedangkan bab 6 itu barisan dan deret. Mungkin kita review-review materi dulu ya. Yang dari bab 5. Eh sorry, mungkin agak berisik ya di sini. Aku nyari tempat yang sinyalnya agak lancar, cuman ya agak berisik lah. Oke, pertama kita review dulu tentang persamaan parametrik. Nah, persamaan parametrik itu persamaan kurva yang titik-titiknya berkandung pada suatu parameter. Nah, itu biasanya dituliskan X sama dengan XT. Jadi X-nya itu dalam fungsi XT dan Y sama dengan YT. Y-nya juga dalam fungsi XT dengan A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Nah, ini sebagai domain parameternya. Biasanya kalau nggak ditulis, ini berarti T-nya seluruh binang real. Kalau nggak ditulis ya. Karena ini kalau ditulis berarti ya dibatasi dari A sampai B. Jika tidak dituliskan. Oke, di persamaan parametrik juga ada orientasi kurvanya, yaitu arah bertambahan parameternya. Nah, dan kurva parametrik itu juga dapat digambar dengan mengeliminasi parameter-parameter yang aja. Tapi, kalau kita eliminasi parameter-parameternya, nanti informasi orientasinya bakal hilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau XT-nya sama YT-nya itu punya turunan pertama terhadap T, dan turunannya itu continue, dan DX per DT-nya itu nggak sama dengan 0, maka D per DX itu kita dapat tuliskan sebagai DY per DT dibagi DX per DT. Sedangkan untuk turunan kedua itu D kuadrat Y per DX kuadrat, yaitu DY aksen per DX, yaitu DY per DT, DY per DX. Jadi, DY per DX ini kita turunkan terhadap T dibagi dengan DX per DT. Nah, terkait turunan, kita juga punya garis singgung ya, jadi kayak di garis singgungnya kurva parametriks itu nanti vertikal jika DX per DT-nya itu 0, dan DY per DT-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau DX per DT-nya tidak sama dengan 0, jadi kayak kebalikannya gitu dan DY per DT-nya 0, maka kurvanya punya garis singgung horizontal. Nah, di bab 5 juga kita belajar tentang panjang busuri kurva parametriks. Nah, jadi jika persamaan parametriksnya itu kayak yang kita singgung di awal tadi, ditelusuri tepat sekali saat T-nya bertambah dari A ke B, DX per DT sama DY per DT-nya itu kontinu untuk A sampai B, maka panjang busurnya itu ini, S sama dengan integral dari A sampai B, akar DX per DT kuadrat ditambah DY per DT dikuadratin DT. Nah, ini biasanya sering muncul sih di sini. Ini panjang busur cukup sering muncul di ujian. Kemudian ada juga luas permukaan kurva parametriks yang kalau diputar terhadap sungguh X, ini mirip ya rumusnya, cuman kalau terhadap sungguh X kita tambahkan 2PYT, sedangkan kalau diputar terhadap sunggu Y kita tambahkan 2PXT. Ini jarang sih kalau keluarnya, jarang keluar. Nah, mungkin di sini dulu ada pertanyaan dulu. Oke, mungkin aku lanjutin dulu. Nah, di bab 5 itu ada yang paling penting juga, itu koordinat kutub sama koordinat siku-siku. Jadi, misal kita punya titik PX,Y itu pada koordinat siku-siku. Koordinatnya di koordinat kutub, maka P R,T. Dan memiliki hubungan X-nya itu R cos theta dan Y-nya itu R sin theta. Dan R kuadrat itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Tan theta itu sama dengan Y ber X. Ini hubungan antara koordinat kutub dan koordinat siku-siku. Terus yang penting juga nanti itu ada grafik dalam koordinat kutub. Ada lingkaran pusatnya di 0,0. Jadi, kalau digambar mungkin gini ya. Ini lingkaran pusatnya 0,0. Ini jari-jari-jari-nya A. Memiliki persamaannya R sama dengan A. Terus kalau pusatnya di sumbu X dan melewati titik 0,0. Dan jari-jari-jari-nya A itu persamaannya R 2A cos theta atau min 2A cos theta. Jadi, lingkarannya bisa kayak gini. Lewati 0,0. Ini kalau R sama dengan 2A cos theta. Kalau yang begini di sini, itu R sama dengan min 2A cos theta. Dengan A-nya itu lebih dari 0. Nah, kalau pusatnya itu di sumbu Y, berarti di sini, di sumbu ini, dan jari-jarinya A memiliki persamaan R 2A sin theta. Jadi, yang kalau A-nya positif, berarti yang atas ini R sama dengan 2A sin theta. Kalau ke bawah, itu R sama dengan min 2A sin theta. Terus ada juga kardioida sama 5 cons. Persamaannya itu R sama dengan A plus minus B cos theta atau A plus minus B sin theta. Dengan A sama B-nya lebih dari 0. Kalau A-nya itu kurang dari B, bentuk kurvanya itu modelnya kayak gini. Tapi bisa juga tergantung cos sama sin-nya. Jadi, bisa kayak gitu, bisa juga kayak gini. Bisa kayak gini, atau mungkin kayak gini. Atau ke bawah juga bisa. Kalau ke bawah itu gini berarti. Nah, bisa kayak gitu. Terus kalau A-nya itu sama dengan B, yang terbentuk kayak gini, ya agak mirip lov gitu, tapi ini nggak lancip lah ya. Nah, kalau B kurang dari A, kurang dari 2B, terbentuknya 5 cons cekung. Ya, mirip sih sebenarnya, cuman lebih cekung. Ini kan lancip, yang ini nggak begitu lancip sih. Jadi, kurang agak ditarik gitu lah. Agak ditarik ke sini. Nah, kalau A-nya lebih dari 2B, ini ya hampir mirip lingkaran jadinya. Jadi, ini kayak lurus gitu. Jadi, disebutnya 5 cons cekung. Terus kurva lain, itu ada lemnis ket. Bentuknya itu R kuadrat plus minus A kuadrat cos 2 teta, atau R kuadrat A kuadrat sin 2 teta. Lemnis ket itu bentuknya baling-baling. Ini sebenarnya agak lurus gitu ya. Ini nggak bolong gitu lah. Nah, kalau yang mendatar kayak gini, ini berarti pakenya yang cos. Kalau baling-balingnya kayak gini, itu nanti pakenya yang sin. Nah, ini kan posisi relatif ke sumbu kutub berkandung pada tanda di depan A kuadrat dan apakah sin 2 teta atau cos 2 teta yang muncul. Oh, ini aku belum, harusnya di bawahnya. Terus ada persamaan spiral, itu bentuknya R sama dengan A teta. Bentuk kurvanya kayak gini. Ya, spiral lah ya. Kemudian ada kurvarus atau berbentuk bunga lah, kayak bunga. Itu bentuknya R A sin teta, atau R sama dengan A cos n teta. Kalau N-nya ganjil, punya sebanyak N daun. Kalau N-nya genap, punya sebanyak 2 N daun. Nah, karena ini kan punya 3 daun ya, berarti ini N-nya sama dengan 3. Kalau punya 6 daun, berarti nanti N-nya sama dengan 3 juga. Karena kalau N-nya genap, N-nya 3 berarti daunnya ada 6. Eh, sorry. Kalau 6 nggak mungkin ya. Kalau 8. Kalau 8 nanti N-nya sama dengan 4. Karena kalau N-nya genap, yaitu N sama dengan 4, maka punya 8 daun. Atau 2 x 4. Terus ini luas. Ini bisa muncul. Penting sih ini. Yang biasanya susah, itu nentuin alpha sama beta biasanya. Jadi remusnya ini, A sama dengan setengah, integral dari A sampai alpha sampai beta, F teta dikuadratin di teta, atau integral alpha sampai beta tengah R kuadrat di teta. Terus ini ada volume benda putar, tapi jarang dibahas biasanya. Kalau teta satunya sama dengan alpha, teta duanya sama dengan beta, diputar terhadap sumbu X, itu integral dari alpha sampai beta, 2 per 3 PR pangkat tiga, sin teta, d teta. Kalau diputar terhadap sumbu Y, bedanya pakai cos. Cuman agak jarang keluar sih kalau menurutku. Agak rumit soalnya nih. yang mungkin juga keluar, itu ada turunan bersamaan kurva kutub. Hanya F teta, maka D per D X itu sama dengan D per D teta, per D X per D teta, itu nanti bakal dapat R cos teta tambah sin teta di R per D teta, dibagi R sin teta tambah cos teta di R per D teta. Ini buat bersamaan kurva kutub turunannya. Terus ada panjang busur juga. Di panjang busur ya mirip sama persamaan kurva parametrik, cuman yang di sini itu R kutub. Kalau yang tadi kan itu D X per D teta D t dikuadratin tambah D per D t dikuadratin. Kalau di sini R kutub, ini D R per D teta kutub. Dengan syarat itu ditelusuri tepat sekali untuk teta-nya itu dari alfa ke beta. Sama D R per D teta-nya itu continue. Kita gitu di persamaan parametrik dan koordinat kutub. Ini ada pertanyaan dulu. aku lanjut ke review materi dulu mengenai barisan dan deret. Jadi di barisan dan deret itu ada barisan taingga. Bentuknya itu A1, A2, A3 jadi kayak 1,2 misal 1,2, 3,4 koma blablabla ini termasuk barisan taingga. Itu dapat dituliskan dalam notasi kurung. Yaitu ini kurung-kurung awal AN yang sama dengan 1 ini taingga atau cukup kurung-kurung awal AN di dalam kurung-kurung awal gitu aja. Nah, barisannya itu konvergen ke L jika limit N di uji taingga AN-nya sama dengan L. Dengan L-nya itu bukan taingga ya. Jadi L-nya itu bilang terus di antara taingga sampai taingga. kemudian ada sifat-sifatnya. Kalau AN dan BN itu masing-masing konvergen ke limit L1 dan L2 C-nya itu konstanta maka limit N di uji taingga C sama dengan C kemudian C dikali AN itu C dikali limit AN-nya atau C dikali L1 kemudian kalau dijumlah atau dikurang itu ya dijumlah atau dikurang sama aja kalau dikali juga sama boleh dikaliin dulu barisannya baru di boleh dikaliin dulu baru dihitung atau dihitung dulu baru dikaliin terus ini juga pembagian dengan syarat L2-nya itu gak sama dengan 0. Ini aja juga tapi mungkin kayaknya agak jalan sih kalau keluar kayak gini kalau barisan AN sama CN itu konvergen ke L dan AN itu kurang dari BN kurang dari CN untuk N lebih dari K dan K itu bilangan berat tertentu maka BN-nya itu juga konvergen ke L jadi ilustrasinya mungkin gini ya jadi ada AN ini disini AN kemudian ada BN BN disini eh sorry gini aja ini AN AN itu menuju disini L kemudian ada CN CN itu juga menuju L maka BN-nya itu diantara AN dan CN juga bakal menuju L terus ada barisan monoton disebut naik jika A1-nya kurang dari A2 atau sebenarnya lebih enak kalau dibilang AN plus 1 lebih dari AN untuk setiap N atau kayak gindol ya jika AN plus 1 dikurang AN lebih dari 0 maka barisan naik terus kalau dia kurang dari 0 berarti disebut barisan turun nah kalau tidak naik itu jika A1-nya lebih dari A2 lebih dari A3 lebih dari A4 sampai AN itu tidak naik dan tidak turun itu kalau A1-nya itu kurang dari A2 kurang dari A3 sampai ya sampai Tainga gitu lah nah kalau semua sukunya itu positif dapat diuji juga barisan menonton naik jika AN plus 1 dibagi AN itu lebih dari 1 menonton turun itu ketika kurang dari 1 tidak naik itu ketika kurang dari sama dengan 1 dan tidak turun ketika lebih dari sama dengan 1 nah terus ada dari Tainga bisa ditulus kayak gini jadi sigma dari K sama dengan 1 sampai Tainga UK itu sama dengan U1 sampai UK kemudian sampai juga Tainga gitu nah U1 U2 U3 itu suku-suku dari deret dan SN adalah barisan dari jumlahan parsial deret U1 eh misalkan SN itu barisan dari jumlahan parsial dari deret U1 U2 UK gitu dan kalau barisannya itu konvergen ke suatu nilai maka deret tersebut juga konvergen dan S itu jumlah dari deret tersebut bisa kita tuliskan S sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai Tainga UK gitu nah kalau barisan jumlahan parsial itu divergen deret tersebut juga divergen sama gak punya jumlah juga nah ini ada deret convergen yang terkenal itu deret geometri itu convergen ketika R-nya itu kurang dari 1 nilai muntut R-nya kurang dari 1 kayak gini jadi deretnya itu AR mangkat K atau A tambah AR tambah AR kuadra tambah AR mangkat 3 ini mungkin di SMA atau di SMP udah ya di SMA sih mungkin dan divergen jika nilai muntut R-nya itu lebih dari sama dengan 1 nah kalau convergen jumlahnya itu A dibagi 1 min R convergen dari ketika R-nya kurang dari 1 terus ini deret terkenal deret harmonik itu deret divergen deret harmonik itu deret seperka jadi 1 tambah setengah tambah sepertiga tambah sepertempat tambah sepertima itu deret yang divergen kemudian deret P atau deret hyperharmonik itu deret dengan bentuk 1 per k pangkat P jadi mirip deret harmonik cuman k nya itu pangkat P convergen jika P-nya itu lebih dari 1 dan eh sorry ini convergen yang ini divergen ya yang ini divergen ketika 0 kurang dari P kurang dari sama dengan 1 nah terus ada sifat aljabar dari taingga kalau jumlahan UK sama VK itu convergen eh sorry kalau UK sama VK nya itu convergen maka jumlahannya juga convergen jadi kayak yang barisan tadi mirip lah ini juga kalau C itu constant tata 0 ini juga mirip kemudian kalau kita hapus suku-suku suku-suku ada suatu deret dan kita hapusnya itu misal ada sebanyak 2 3 intinya berhingga lah itu tidak mempengaruhi konfergensi dan divergensi dari deretnya jadi kalau dia convergen ya bakal tetap convergen kalau divergen ya bakal tetap divergen terus disini ada uji integral kalau deretnya itu suku-sukunya positif kita bisa uji kalau K nya diganti K eh K nya diganti X dalam rumus UK nya dan F nya itu deret turun continue pada interval A sampai plus A hingga maka kedua ekspresi berikut itu sama ya jadi bukan sama sih bisa diuji kalau keduanya itu convergen atau keduanya divergen jadi kalau kita uji pakai kita coba integralnya ini convergen maka ini juga convergen kalau integralnya divergen ini juga divergen atau sebaliknya terus ada uji ratio kalau deret UK itu dengan suku-sukunya positif dan dimisalin Rho itu limit K nya menuju plus K hingga suku ke K plus 1 dibagi suku K maka deretnya itu convergen kalau Rho nya itu kurang dari 1 dan divergen kalau Rho nya lebih dari 1 tapi kalau Rho nya 1 itu kita gak bisa mengambil kesimpulan sehingga perlu uji yang lain terus aja prinsip informal yang pertama itu kalau suku-suku konstan dalam penyebut misal 1 per 3 pangkat plus 1 nah suku konstan itu yang satunya ini itu dapat dililangkan tanpa memengaruhi konvergensi maupun divergensi deret kalau prinsip informal 2 itu polinomial jadi misal ada polinomial 1 per k pangkat 3 plus 2k yang atas misal k k k plus k plus 1 nah ini kalau k plus 1 sama 2k nya dihilangkan ini gak memengaruhi kerfregensi maupun divergensi deret tersebut terus kalau dikandir anda ya min 1 pangkat k jadi deret ak dengan ak positif dikalikan dengan min 1 mangkat k nanti bentuknya min a1 plus a2 min a3 atau bisa juga kayak gini itu dari yang korban jika kedua kondisi terpenuhi jadi kedua kondisi itu yaitu a1 harus lebih dari a2 harus lebih dari a3 dan terus nya sama limit k juta hingga ak itu sama dengan 0 selain itu selain di uji-uji deret kita juga bahas deret pangkat jadi bentuknya an dikali x-c pangkat n nanti a0 plus a1 dikali x-c dan seterusnya ini dapat dipastikan konvergen ke x sama dengan c karena kalau kita masukin x sama dengan c selain bakal hasilnya 0 nah ada deret taylor dan deret maclawrin nah kalau fx-nya itu punya turunan di semua tingkat di x sama dengan a deret taylor nya untuk fx di sekitar a itu adalah ini eksplasinya jadi jumlahan dari f pangkat k itu maksudnya turunan ke k dan disini turunan ke k f pangkat k a dibagi k dikalikan dengan x-a pangkat k nah kalau dijabarin jadi f a ditambah f a dikali x-a tambah f double a dibagi 2 dikali x-a e kuadrat dan seterusnya nah kalau a nya 0 itu disebutnya deret maclawrin nah kalau deret maclawrin itu f 0 tambah f a 0 dikali x ditambah f double a 0 dibagi 2 faktorial dikali x kuadrat dan seterusnya kayak gitu nah yang umum dicumpai itu deret maclawrin 1 per 1 min x itu 1 tambah x tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 itu punya selang konvergensi min 1 sampai 1 ini kayak deret biometri taingga ya sama e pangkat x e pangkat x itu 1 tambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya dan itu konvergen untuk seluruh bilangan real nah terus ada turunan dan integral dari pangkat jadi intinya kita bisa nurunin 1 persuku sama kita bisa integralin satu 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 persatu sukunya gitu jadi sama aja oke mungkin sebelum ke latihan soal ada pertanyaan pertanyaan dulu yuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditunggu sampai oke masih boleh mas oke silahkan mas permisi mas izin bertanya mungkin bisa dijelaskan arti dis divergen sama konvergensi itu apa ya mas oke jadi arti konvergensi itu kalau suatu barisan atau deret itu menuju ke nilai tertentu jadi ketika dia kalau menuju daingga kayak misal di barisan itu konvergen itu ketika limit n menuju daingga an-nya itu sama dengan l jadi dia menuju suatu nilai tertentu intinya konvergen itu ketika barisan atau deret tersebut atau deret itu menuju nilai tertentu nah kalau divergen itu nilainya bisa bakal bertambah terus bisa sampai plus tak hingga atau berkurang terus sampai minus tak hingga itu perbedaan dasar lah antara konvergen sama divergen kira-kira kayak gitu terima kasih terima kasih oke sudah jelas mungkin ada lagi kan kan belum belum begini bayang ya jadi kita ke latihan soal aja soal pertama untuk kita bahas masing-masing berbab dulu aja disuruh bikin sketsa kurva bersama parametrix nah ini tadi yang aku maksudin X sama dengan XT jadi yang dimaksud XT itu 1 plus cos T ini dan Y sama dengan YT itu YT nya itu Y3 min sin theta untuk ini domainnya jadi 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2P setelah disuruh bikin sketsa kita disuruh nyari panjang busurnya dan semua nilai parameter T yang menyebabkan kurva tersebut mempunyai karya sumber vertikal nah disini biar enak gambar kurva itu kurva parametrik ya kita eliminasi parameter-parameter T nya disini nah kita kan punya X min 1 itu sama dengan cos T dan 3 min Y itu sama dengan sin T kalau dikuadratin kan cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu kan 1 dan itu sama dengan X min 1 kuadrat ditambah 3 min Y kuadrat nah ini merupakan bentuk persamaan lingkaran jadi ada persamaan lingkaran bentuknya itu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat nah disini A nya itu 1 B nya itu 3 karena Y min B kuadrat itu sama aja kayak B min Y kuadrat sama aja dan R nya itu 1 jadi jari-jari nya 1 nah kita juga punya domain nya itu 0 sampai 2 P sehingga kurvanya merupakan 1 lingkaran penuh pusatnya tadi di 1,3 1,3 disini ya pusatnya dan jari-jari nya 1 jadi ini jari-jari nya 1 R sama dengan 1 itu untuk sketsa kurvanya kemudian untuk nyari panjang busur ini lebih enak sebenarnya karena kita udah tau kan kurvanya itu lingkaran nah panjang busurnya ya berarti keliling lingkarannya dong nah keliling lingkaran itu kan bisa kita punya kelilingnya itu K berarti kan kelilingnya 2P R karena R nya 1 berarti kelilingnya 2P aja nah kalau kita hitung sama pakai rumus panjang busur kita agak ribet tapi ya gak apa-apa kan kita punya tadi X nya itu sama dengan 1 plus cos T 1 plus cos T berarti turunannya 1 diturunkan berada P itu 0 cos T diturunkan berada P itu jadinya min sin T kemudian J nya itu tadi 3 min sin T kalau kita turunin berarti dapet 3 nya itu bakal hilang min sin T kita turunin jadi min cos T kalau kita kuadratin ya dapetnya min sin T kuadrat tambah min cos T kuadrat berarti kan sama aja kayak cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu kan sama dengan 1 kalau diakarin yaudah 1 ini jadi disini ada 1 dan batasnya itu dari 0 sampai 2P nah integral dari 1 DT itu kan T batas atas 2P batas bawah 0 kalau kita masukin yaudah 2P aja mungkin di 2 bagian ini dulu ada pertanyaan dulu paham kah atau ada yang dilindungi boleh konfirmasi di chat oke mungkin aman ya kalau ada yang dimingin oke nah di bagian C kita disuruh nyari nilai parameter T yang menyebabkan kurva tersebut mempunyai garis singgung vertikal tadi kalau kita ingat kembali di materinya itu punya garis singgung vertikal ketika ini di ekspertinya itu 0 jadi penyebutnya itu 0 jadi penyebutnya itu 0 dan pembilangnya dy per dt nya itu gak sama dengan 0 yaudah kita tinggal cari aja mana tadi nah dx per dt nya 0 dan dy per dt nya tidak sama dengan 0 dx per dt tadi kita punya tadi kita punya dx per dt kita punya tadi min cos t eh sorry min cos t atau min sin t min sin t ya x per dt nya min sin t min sin t dan dy per dt sama dengan min cos t nah ini bernilai 0 sin t nya itu bernilai 0 ketika t nya kan kalau t nya 0 sin t 0 tapi cos t nya kan gak 0 terus kalau pi per 2 sin t nya nanti nilainya 1 sehingga min sin t nya min 1 jadi dia gak 0 yang bernilai 0 ketika dia pi jadi kalau pi min sin pi nanti bernilai 0 tapi min cos pi dia gak 0 dan ketika t nya sama dengan 2 pi jadi ada 3 nilai ya jadi t sama dengan 0 t sama dengan pi dan t sama dengan 2 pi mungkin itu untuk soal yang pertama kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan aja kita ke soal yang kedua jadi ini disuruh nyari panjang busur jadi kurva R sama dengan A cos t tambah B sin t dan disuruh gambar juga sketsa kurvanya dan disini B sama A itu 2 digit terakhir NRP ya gampang lah ya bentar nah tadi di materi kita jadi kalau disuruh nyari panjang busur kurva kutub itu integral dari alpha sampai beta R kuadrat tambah DR per D theta kuadrat nah kita cari yang dalam dulu biar lebih enak lah hitungnya kan A cos theta tambah B sin theta dikuadratin itu R kuadrat jadi A kuadrat cos kuadrat theta jadi ingat ya kalau misal ada A plus B dikuadratin sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat jadi ini A kuadrat cos kuadrat theta ini dikuadratin ditambah 2AB jadi 2 ini AB cos theta sin theta tambah tambah ini dikuadratin B kuadrat sin kuadrat theta kalau yang ini yang DL per D theta kita bakal dapat kan A cos theta kita turunin berarti min A sin theta B sin theta kita turunin jadi B cos theta kalau kita kuadratin dapatnya A kuadrat sin kuadrat theta min 2AB sin theta cos theta ditambah B kuadrat cos kuadrat theta ini kita colet ya kita colet kemudian kita punya disini A kuadrat A kuadrat cos kuadrat theta tambah B kuadrat cos kuadrat theta eh sorry bentar sama A kuadrat sin kuadrat theta aja jadi disini ada juga A kuadrat sin kuadrat theta kan bisa kita faktorin jadi A kuadrat dikali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta nah ini kan nilainya 1 berarti tinggal A kuadrat aja dengan cara yang sama kita punya B kuadrat itu ada sin kuadrat theta tambah B kuadrat cos kuadrat theta bisa kita faktorin juga B kuadrat sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta nah ini 1 berarti ada B kuadratnya jadi ini R kuadrat tambah di R per D theta kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat nah kurva tersebut itu ditelusuri keseluruhan itu 1 kali untuk theta nya itu dari 0 sampai Pi bukan 0 sampai 2 Pi kenapa begitu karena titik A koma 0 jadi titik A koma 0 titik A itu berarti jaraknya A dan sudutnya 0 berarti kayak gini dan kalau yang ini itu jaraknya min A dan theta nya itu Pi jadi kalau Pi itu kan kesana ke arah sana tapi disini jari-jari nya min A berarti balik dong kalau min berarti balik kesini jadi sama aja disini itu titik yang sama dalam koordinat kutub ya sehingga batasnya itu 0 sampai Pi nah akar A kuadrat tambah B kuadrat itu kan gak mengandung theta berarti tinggal kita tambahin aja disini theta dikali akar A kuadrat tambah B kuadrat dari 0 sampai Pi jadi jawabannya Pi akar A kuadrat tambah B kuadrat nanti tinggal masukin aja A nya berapa B nya berapa nah sebenarnya bakal lebih mudah kalau kita gambar dulu sih kurvanya karena nanti bakal dapet suatu lingkaran gitu lah nah kalau menggambar kurva tadi kan punya X sama dengan R kos theta berarti X per R itu sama dengan kos theta dan Y per R nya itu sama dengan sin theta dan tadi R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat akibatnya kita peroleh kos theta nya kita ganti dengan X per R sin theta kita ganti dengan Y per R maka kita punya R kuadrat sama dengan A X tambah Pi kita pindah ruasin atau kita kurang kedua ruas dengan A X tambah Pi nah kita bisa bikin jadi bentuk kuadrat sempurna ini disini X kuadrat min A X itu kan sama aja kayak X min A per 2 kuadrat min A kuadrat per 4 kalau kita jabarin ya kita dapatnya X kuadrat min 2 dikali X dikali A per 2 yaitu A X ditambah ini A kuadrat per 4 kalau kita kurangin A kuadrat per 4 kan sama aja sama kayak X kuadrat kan sorry sama kayak sama kayak X kuadrat min A X ini sama ya begitu pula yang Y kuadrat min BY kita bisa ubah jadi Y min B per 2 dikwadratin dikurangi B kuadrat per 4 nah dari sini berarti dapat kita persamaan lingkaran X min A per 2 kuadrat tambah Y min B per 2 dikwadratin yang sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dibagi 4 berarti jari-jarinya itu akar A kuadrat tambah B kuadrat per 2 atau akar 4 pusatnya itu A per 2 sama B per 2 nah kita biarin gambarnya karena kalau A sama B diketahui kita bakal agak bingung gambarnya dan hanya itu tadi kita pakainya A sama dengan 6 sama B sama dengan 7 aja maka lingkarannya itu pusatnya di 6 per 2 yaitu 3 dan 7 per 2 3,5 jari-jari-jari nya itu 6 kuadrat tambah 7 kuadrat itu kan sama dengan 36 tambah 49 itu dapat 85 berarti akar 85 per 2 dan kalau kita masukin titiknya yaitu 0,0 kalau kita masukin X nya 0 maka kita dapat Y nya 0 kita masukin X nya 6 kita dapat Y 0 kita masukin X nya 7 eh sorry ini kebalik ya ini harusnya X nya 0 Y nya kita dapat 7 jadi 0,0 6,0 sama 0,7 maka bentuknya lingkaran kayak gini nah karena kita tahu itu lingkaran maka panjang busur kan dikeliling kan tadi jari-jari nya R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat per 2 maka ya kelilingnya kan sama dengan 2P dikali akar A kuadrat tambah B kuadrat per 2 yaitu P akar A kuadrat tambah B kuadrat sama aja gitu nah yang penting ya mungkin disini sih sebenarnya buat nentuin tetanya itu sama dengan 0 sampai tetanya sama dengan P kalau pakai rungus ya itu penting banget mungkin disini ada pertanyaan dulu di soal yang kedua oke teman-teman kalau mau ditanyain boleh resen atau kalau udah jelas boleh konfirmasi di kolom oke masih cukup jelas ya oke kita mungkin lanjut aja dulu ke soal nomor 3 jadi ada partikel itu bergerak sepanjang kurva x sama dengan x t nya 1 min t y nya ini dengan min 2 kurang dari sama dengan t sampai kurang dari sama dengan 1 disuruh nyatain dalam bersamaan kutub dengan lintasan teta disuruh nentuin panjang lintasannya dan sketchup bersamaan , kurva dan arah lintasan ini buat nentuin bersamaan kutubnya kita bikin dulu biar enak kita bikin y sama dengan yx gitu lah jadi y nya itu dalam fungsi x atau sebaliknya atau bisa juga nanti mungkin x sama dengan x di dalam fungsi y kita coba ya jadi tadi kan x nya sama dengan 1 min t berarti t nya 1 min x berarti kita dapet y nya y nya tadi kan akar 8 plus 2t min t kuadrat ya kalau kita masukin kita bakal dapet 8 ditambah 2 dikali 1 min x dikurang 1 min x dikuadratin berarti 8 tambah 2 min 2x min 1 jadi yang ini kan 1 min 2x tambah x kuadrat berarti min 1 tambah 2x dikurang x kuadrat 2x nya bisa kita coret kita dapet disini 9 min x kuadrat nah kalau kita ubah kan kita punya x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta tinggal kita ganti aja r sin theta sama dengan akar 9 min r cos theta dikuadratin kan r kuadrat ke skuadrat theta berarti kita dapet kalau ini sama-sama dikuadratin kita dapetnya r kuadrat sama dengan 9 nah kita bisa ambil r nya yang positif aja dari sama dengan f theta sama dengan 3 nah kalau t nya itu sama dengan min 2 maka x nya kan sama dengan 1 min min 2 itu sama dengan 3 jadi r cos theta sama dengan 3 tadi r nya 3 berarti cos theta sama dengan 1 akibatnya theta nya sama dengan 0 kalau t nya itu sama dengan 1 berarti x sama dengan 1 min 1 yaitu 0 berarti 3 cos theta itu sama dengan 0 berarti theta nya sama dengan pi pada 2 ya atau 90 derajat sehingga sehingga dapet kita perlu dong sama dengan f theta dengan batasnya itu 0 sampai pi per 2 ini perlu juga batasnya nah terus kalau mau gambar eh sorry kalau mau nyari panjang lintasan ini bisa pakai ya rumus yang S sama dengan integral dari alpha sampai beta akar r kuadrat dikali dr eh ditambah dr per d theta dikuadratin d theta atau langsung aja pakai rumus rumus keliling lingkaran lah ya kan kalau r sama dengan 3 0 sampai pi per 2 kan kurvanya kira-kira kayak gini lah ya jadi itu seperempat lingkaran dari jadinya 3 di kuadrat pertama berarti panjang lintasannya itu seperempat lingkaran yaitu seperempat dikali 2 pi r dengan r nya tadi 3 berarti 3 per 2 pi kalau pakai rumus ya kalau pakai rumus berarti kan 0 batas atasnya pi per 2 r kuadrat itu 9 dr per d theta karena cuma 3 aja diturun berada theta berarti tambah 0 d theta berarti kan sama aja integral 0 sampai pi per 2 3 d theta ya berarti ini kan 3 theta batas atasnya pi per 2 batas bawahnya 0 ya ini sama kayak 3 pi per 2 nah ini buat bentuk kurva udah jelas ya bahwa dia itu setengah s perempat lingkaran nah kalau arah lintasan kita tinjau dulu kan x kan 1 min t kalau t nya bertambah misal kita tadi kan dari min 2 ya 1 1 min min 2 kalau t nya min 2 kan 3 kalau t nya misal min 1 lah ya min 1 kan ini dapetnya 2 dan dia bakal turun terus sampai 0 gitu berarti x nya itu berkurang kemudian y nya itu tadi kan akar 8 plus 2t min t kuadrat kalau t nya min 2 kita bakal dapet akar 8 min 4 min 4 sama dengan 0 kemudian kalau t nya misal 1 lah ya t nya 1 berarti 8 tambah 2 min 1 berarti 3 berarti ini kan dari 0 sampai 3 berarti kan y nya bertambah karena x nya berkurang x nya berkurang kan kesini sedangkan y nya bertambah berarti arahnya ke situ kesini kayak gini jadi arahnya itu berlawanan arah jalung jam karena arah jalung jam kan gini sedangkan arah kurvanya itu kayak gini jadi sketsanya kayak gini dan arahnya ke arah sana arah berlawanan arah jalung jam kira-kira kayak gitu sih untuk di nomor ini gimana teman-teman apakah ada pertanyaan di nomor ini oke silahkan disini bertanya mas yang nomor 1A itu kan 1A iya enggak yang tadi yang A oh 3A nah itu kalau itu kan disuruh nyari ada rentangan nilai tetanya nah itu kan tadi masnya pakai mas lagi pakai x sama dengan R cos theta misal dibuat y nyarinya itu dibuat pakai y sama dengan R sin theta itu bisa pakainya apa y sama dengan R sin theta R sin theta ya bisa juga sama aja sama aja nanti kita coba ya jadi kalau kalau T nya min 2 ya misal T nya sama dengan min 2 berarti akar 8 y nya 8 ditambah min 4 min 4 min 4 juga dan 0 X nya itu eh sorry T nya itu sama dengan 1 ya T nya sama dengan 1 berarti y nya sama dengan akar 8 8 tambah 2 min 1 berarti ini y nya 3 berarti 3 sin theta sama dengan 3 berarti sin theta nya sama dengan 1 kan theta nya berapa nih kalau sin theta sama dengan 1 pi per 2 ya pi per 2 kan jadi sama aja mau pakai X mau pakai Y tadi aku pakai X kenapa karena bentuk X nya itu lebih lebih enak kan X nya kan cuma 1 sedangkan Y nya itu kan ada akarnya kita perlu kuadratin juga jadi agak agak ribet gitu sih mungkin ada pertanyaan lagi ini sampai 19 yang ada oke teman-teman oke mungkin enggak enggak kita ke nomor 4 ini masalah luasan jadi kita disuruh menggambar sama dapetin luas irisan dari R sama dengan sin 2 teta sama R nya cos teta nah kan R sin 2 teta itu kan tadi kurva rus ya jadi bentuknya bunga dengan N nya genap sehingga kalau N nya genap berarti kan ada 4 daun nya jadi 2 x 2 daun berarti gambarnya kayak gini dapetnya ini sama dengan R sin 2 teta kalau cos nanti benda kayak gini kalau cos cos itu daunnya kayak gini jadi agak beda dikit lah ya nah terus R sama dengan cos teta itu sama dengan lingkaran kan tadi bersamaan lingkaran itu kan bentuknya R sama dengan 2A cos teta gitu lah ya berarti disini A nya itu kan kalau ini 1 kan berarti A nya 0,5 pusatnya 0,5 0 jadi jadinya juga 0,5 jadi disini 0,5 0,5 disini 1 jadi bentuknya kayak gini maka dapat kita peroleh irisannya itu kayak gini jadi area nya ini yang dalam ini 2 ini oke nah disini mungkin agak susah ya sebenarnya ini kita gak bisa cuman pakai langsung satu gitu nanti atau kita integralin yang ini atau yang ini gitu kita integralin sekalian itu gak bisa jadi kita tinjau aja ini kan kurvanya simetris ya ini kan sama ya jadi daerah ini daerah 1 sama daerah 2 ini sama aja jadi kita hitung aja yang sini yang lebih enak kita hitung kita cari tau dulu titik berpotongannya disini kalau titik berpotongan ya kita samain lah R1 sama R2 ada sin 2 teta sama dengan cos teta sin 2 teta itu kan 2 sin teta cos teta cos teta aku kurangin disini bisa kita faktorin cos teta jadi 2 sin teta dikurang 1 sama dengan 0 nah cos teta sama dengan 0 itu ketika tetanya pi per 2 jadi disini ada 0 pi per 2 dan ketika tetanya itu pi per 2 itu kita dapet sin 2 teta itu sama dengan min 1 jadi bukan disini ya tetanya pi per 2 nah terus untuk teta satunya sama dengan 0 atau ketika oh benar benar ketika cos teta sama dengan 0 teta 2 yaitu yang yang maksud tadi disini 0 pi per 2 jadi untuk R2 cos teta nah sedangkan ketika disini 0 atau sin 2 tetanya 0 dan tetanya 0 juga ya jadi disini juga ada titik disini itu ada juga titik 0,0 selain 0,pi per 2 0,pi per 2 itu untuk R2 ini untuk R1 jadi beda terus untuk sin tetanya setengah ya ini kan 2 sin tetanya min 1 sama dengan 0 berarti sin tetanya kan setengah nah kalau sin tetanya setengah berarti kan ya kita langsung dapat sih ketika sin tetanya setengah berarti tetanya tetanya sama dengan tetanya 2 yaitu pi per 6 jadi disini itu jaraknya R nya berarti kan cos pi per 6 berarti sama dengan setengah atau sin 2 dikali pi per 6 eh sorry ini setengah akar setengah akar 3 ya berarti ini juga setengah akar 3 berarti disini titiknya setengah akar 3 koma eh tadi tetanya adalah pi per 6 nah ini perlu perlu kita ambil sebenarnya cuma sudutnya aja sih nah berarti kita bisa bikin dong luasnya buat R1 tadi kan batasnya itu 0 sama pi per 6 dan disini 0 sampai pi per 6 dan R2 itu kan tadi ada pi per 6 sama pi per 2 jadi ini pi per 6 ini pi per 2 ini rumusnya yang tadi gitu aja dan kenapa sih ini tadi dari 0 sampai yang satunya 0 sampai pi per 6 yang satunya pi per 6 sampai pi per 2 jadi kan kalau kita gambar mungkin gini ya aku gambar di sini kemudian ini ada kayak gini kemudian ini ada kayak gini lah ya dan ganti warna nah 0 sampai pi per 6 itu yang dimaksud itu ini kan tetanya sama dengan pi per 6 misal ini teta sama dengan pi per 6 nah 0 sampai pi per 6 itu cuma segini nah sedangkan pi per 6 sampai 0 itu bisa kita dapat disini pakai warna tambah ya ini ini pi per 6 eh sorry sampai pi per 2 jadi sampai ke sini makanya kita harus misahin nih buat mencarik luasnya nah disini berarti sepengah kan konstan bisa kita keluarin ini juga bisa kita keluarin R1 nya itu tadi kan sin 2 teta dikuadratin berarti sin kuadrat 2 teta R2 nya kos teta berarti dikuadratin kos kuadrat teta nah disini kira-kira ada yang tau gak kenapa kok sin kuadrat 2 teta tiba-tiba jadi kayak gini dan kos kuadrat teta kira-kira jadi 1 plus kos 2 teta ada yang inget gak pake identitas yang mana sini kita pakenya yang setengah 1 min kos 2 teta itu mas setengah yang setengah 1 min kos 2 teta min oh gini ya oke tapi mungkin ini kalau diafali sebenarnya agak susah sih pastinya bisa kelupaan gitu kalau aku biasanya ini kita kan punya kos kuadrat 2 teta ini aja yang kita hafal itu kan sama dengan kos kuadrat teta min sin kuadrat teta nah ini sama dengan kan kita bisa juga kos kuadrat teta itu kan sama dengan 1 min sin kuadrat teta atau sin kuadrat teta itu sama dengan 1 min kos kuadrat teta nah ini bakal sama jadi bakal bisa 2 kos kuadrat teta min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat teta nah kalau disini sin kuadrat 2 teta berarti kita bisa bikin gini kos kuadrat 4 teta itu sama dengan 1 min 2 eh sorry ini bukan kuadrat ya yang disini itu kos aja ini juga kos aja 1 min sin 2 teta karena teta tetanya disini kita ganti dengan 2 teta kita pindah ruas berarti 2 sin 2 teta itu sama dengan 1 min kos 4 teta berarti sin 2 teta sama dengan 1 min kos 4 teta per 2 gitu berlaku pula kalau kita pakainya kos kuadrat teta jadi kos 2 teta sama dengan eh min 1 ya mungkin langsung aja plus 1 sama dengan 2 kos kuadrat teta eh sorry 2 kos kuadrat teta berarti kos kuadrat teta sama dengan 1 plus kos 2 teta kita bagi dengan 2 jadi kita dapet ini terus berarti ini setengah bisa langsung aja dikeluarin jadi ini seperempat jadinya kemudian 1 diintegralin menjadi teta min kos 4 teta itu kalau diintegralin jadi min sin 4 teta jangan lupa yang dalam itu kita bagi ya jadi dibagi 4 batasnya ya tinggal kita masukin aja terus yang ini juga sama mirip teta kos 2 teta kita turunin jadi sin 2 teta dibagi dengan 2 ini batasnya pi per 2 pi per 6 terus kalau kita masukin sin berarti pi per 6 dikurang sin 4 dikali pi per 6 yaitu sin 2 pi per 3 2 pi per 3 nah ini sama dengan sin 60 derajat atau sin 120 derajat lebih kepatannya berarti kita dapet disini setengah akar 3 nah kan dibagi dengan 4 lagi kalau dibagi dengan 4 kita dapetnya min 1 per 8 akar 3 terus kalau kita masukin 0 berarti disini 0 disini juga 0 jadi ini aku tulis terus yang sini batas atas pi per 2 kemudian kalau kita masukin ini sin 2 dikali pi per 2 berarti kan sama dengan sin pi itu kan sama dengan 0 berarti disini 0 kemudian min ini berarti ini min pi per 6 kemudian min sin 2 dikali pi per 6 yaitu sin pi per 3 atau sin 60 derajat juga jadi dapetnya setengah akar 3 dibagi 2 jadi min 1 per 4 akar 3 karena kita kurangin ya tadi setelah itu bakal dapet ini bisa kita coret kita coret kemudian kita dapet ini pi per 8 1 per 4 dikali pi per 2 berarti pi per 8 min 1 per 8 akar 3 ini kan sama saja kayak 2 per 8 akar 3 berarti min 3 per 32 akar 3 dapet ini yang total irisan berarti 2 dikali L ya tinggal kita kalin aja 2 jadi pi per 4 dikurang 3 per 16 akar 3 ini jawabannya ini positif ya jadi bener sih jawabannya ini agak panjang yang susah sih sebenarnya di bagian ini sih tadi bagian nentuin ini ya bagian nentuin sudutnya tapi kalau yang mengintegralkannya itu sebenarnya gak begitu susah kalau menurutku cuman mungkin butuh effort lebih aja butuh ketelitian sama effort yang agak debet biasanya pengintegralannya Gino Mari ini ada yang mau ditanyain selamat menikmati selamat menikmati berop pertanyaannya di kolom siap kita tunggu sampai 14.34 terima kasih telah menikmati 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 teta di R per d teta. Kita bisa cari di R per d teta, itu berarti 3 sin diturunin berarti kan cos 3 teta. Kemudian yang dalam jangan lupa diturunin, berarti ini kita kalikan dengan 3, berarti dapat 9 cos 3 teta. Kalau kita masukin R-nya itu 3 sin 3 teta, di sini 3 sin 3 teta, dikalikan cos teta, kemudian ini sin teta, dikali 9 cos 3 teta. Jadi, di R per d tetanya tadi. Terus di sini min 3 sin 3 teta, yaitu min R-nya, dikalikan dengan sin teta, ditambah cos teta, dikali di R per d tetanya. Nah, tinggal kita masukin aja, tetanya itu pi per empat. Oh iya, ini tadi kenapa kok pakainya itu turunannya? Karena kemiringan garis singgung, itu kan turunan pertama, turunan pertama kurva itu di titik tersebut. Makanya kita pakai turunan pertama tadi, turunan bersamaan kurva tadi. Jika kita masukin tetanya pi per empat, 3 sin 3 teta, 3 teta itu 3 dikali pi per empat. Ini sama dengan 3 pi per empat, atau setara sama 1,35 derajat ya. Nah, sin 1,35 derajat itu sama dengan setengah akar 2, kemudian cosnya itu harus, ini kan cosnya itu cos pi per empat ya. Jadi, cos 45 derajat. Makanya di sini positif, yaitu setengah akar 2 juga. Kemudian sin teta, ini sebenarnya aku taruh di luar gitu ya. Aku taruh di depan, yaitu setengah akar 2. Kemudian cos 3 teta, itu kan cos 1,35 derajat. Karena di kwadran 2 berarti min setengah akar 2. Atau min cos 45 derajat. Kemudian yang penyebutnya, kita dapat min 3 sin 3 teta, yaitu setengah akar 2, sin teta itu setengah akar 2, kemudian cos teta-nya itu setengah akar 2, dan cos 3 teta min setengah akar 2. Jadi, kita masukin aja lah. Kalau kita kaliin, kita bakal dapat yang ini itu 3 per 2, yang ini min 9 per 2, karena akar 2 dikali akar 2, itu kan 2, dibagi dengan 2 dikali 2, berarti setengah lah. Terus yang penyebut, karena mirip ya, jadi yang di sini min 3 per 2, yang di sini juga min 9 per 2. Yang atas itu kan sama dengan min 6 per 2, dibagi dengan min 12 per 2, yaitu min 3 dibagi min 6, dapat setengah. Jadi, kemiringan kurva, 3 sin 3 teta, itu adalah setengah. Jadi, teta-nya sama dengan pi per 4. Mungkin itu sih, di persamaan dan padanya tutup. Mungkin ada pertanyaan berkait soal-soal, materi, atau mungkin pertanyaan yang lain, boleh ditanyakan aja. Silahkan, tunggu. Sampai 2.40 deh ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan price hand atau beberapa pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Nis Rina. Pertanyaan adalah, permisi Mas, boleh dijelaskan ulang nomor 4 untuk menentukan batas integralnya? Terima kasih. Oke. Untuk batas integral, ya emang susah sih. Tapi kita lihat aja dari gambarnya ya. Kita dari gambarnya dulu. Jadi, modal bisa gambar itu penting banget. Yang pertama, itu kan daerahnya itu kan batas bawah, atau kita bisa anggap lah ya, batas bawah. Itu kan disapu. Menyapu dari, yang bawah itu sama dengan R, sin 2 teta lah ya, sin 2 teta. Sedangkan di sini yang atas, itu sama dengan R1, ini R2, itu cos teta. Nah, yang bawah, itu kalau di sini, itu 0,0. Jadi, kalau kita masukin teta-nya 0, kita dapat R-nya 0. Makanya di sini, merupakan titik 0,0 untuk R1. Kemudian kita tadi kan nyari titik potongnya. Di sini, bisa kita anggap titik potong lah ya. Tadi kita peroleh dari R1 sama dengan R2, sin 2 teta sama dengan cos teta. Kita ambil yang sini aja lah. 2 sin teta min 1 sama dengan 0. Berarti sin teta, itu sama dengan setengah. Berarti teta-nya itu sama dengan pi per 6 ya, atau 30 derajat lah. Nah, berarti di sini, itu jelas, kalau yang di sini itu bakal jelas. Titik potongnya itu, tetanya sama dengan pi per 6. Titik potongnya sama dengan pi per 6. Nah, kalau tetapi per 6 kan sama ya, R1-nya sama dengan setengah akar 3, R2 juga sama setengah akar 3. Jadi, ini titik yang sama. Di sini titik setengah akar 3, pi per 6 yang tadi. Sedangkan ketika kita cek nih, di R2, ketika, untuk R2 ya, kalau kita masukin titannya 0, R2, cos 0, itu kan sama dengan 1 ya. Berarti, 0,1, eh sorry, 1,0, itu kan di sini. Bukan di sini. Yang di sini, yang di titik ini, itu adalah 0, pi per 2. Kan kalau kita masukin, cos pi per 2, itu kan sama dengan 0. Makanya di sini, 0, pi per 2. Nah, karena ini kan beda ya, batasnya. Di sini tadi awalnya 0,0, sampai pi per 6 di sini. Abis itu, yang batas atas, itu kan, mulainya ini, ini jadi disapu ya, disapu dari pi per 6. Itu sampai pi per 2. Jadi, bukan 0 sampai pi per 6 juga. Jadi, beda. Kalau 0 sampai pi per 6, itu nanti mungkin gini ya. Kayak gini. Gini ya. 0 sampai pi per 6, kalau pakenya yang R2, yang cos theta, itu nanti bakal menyapu bagian ini. Yang diarsil bagian ini. Jadi, beda. Makanya, menganalisa sama menggambar itu perlu banget buat dikuatin juga. Buat nyari batas integral. jadi di R1 tadi, kita punya di sini ya. Ini R1 dari 0, ini theta-nya, theta-nya sama dengan 0, sampai pi per 6. Abis itu, kita tambahin juga di sini, pi per 6, batasnya. yang tadi pi per 6, sampai pi per 2. Nah, kita, kayak gitu sih, buat nyari batas integral-nya. Bagaimana nih, Serina? Apakah ada feedback? ini buat yang ini, wordling-nya kurang-kurang pasti sebenarnya. Karena katanya, mungkin nanti aku ada refusi-refusi lah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan kat-price hand atau beberapa pertanyaan kalian di kolom jet ditunggu hingga pukul 13.15. Terima kasih. Mungkin udah gak ada kali ya. Kalau ada, boleh sih nanti, gak apa-apa. Kita lanjutin ke barisan ini aja ya, barisan konvergen. Eh, barisan dan deret. Nah, yang pertama itu, ini soal pertama. Jadi, kita disuruh menentukan uji yang sesuai. Jadi, kita, kalau dipergain soal, nanti gak bakal dikasih tahu nih. Mungkin kasus terlentu aja bakal dikasih tahu. Tapi, kebanyakan nanti kita harus nyari uji yang sesuai untuk menentukan deretnya itu konvergen atau divergen. Kayak, ya soal yang inilah. Sama kita disini juga disuruh nyari jumlahan deretnya ini. Yang ini dulu lah ya. kan disini kita punya jumlahan dari 4 per 3 bangkat n nambah 1. Dari 1 sampai taingga. Nah, ingat tadi kita punya prinsip informal 1. Jadi, ini kan suku konstan. Jadi, bisa kita hilangkan tanpa mempengaruhi konvergensi atau divergensinya. berarti bentuknya jadi 4 per 3 bangkat n. Nah, kalau kita jabarin ya, kita jabarin disini, kalau n-nya 1 kan berarti 4 per 3. n-nya 2 kan 4 per 3 kuadrat. n-nya 3 berarti 4 per 3 bangkat 3. Tambah bla 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 dan seterusnya. Atau ini kita bisa bikin jadi 4 dikali 1 per 3 tambah 1 per 3 kuadrat tambah 1 per 3 bangkat 3 tambah bla 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 Nah, ini kan bentuknya itu merupakan geret geometri kita hingga. Dengan A-nya itu ini. Ini A dan R-nya itu 1 per 3. R sama dengan 1 per 3. Ini kan kurang dari 1. Nilai mutlaknya. Ini ya. Nilai mutlaknya kan kurang dari 1. Ya, berarti ini jelas konvergen ya. karena tadi di materi dari biometrika hingga dengan nilai r kurang dari 1 itu merupakan geret yang konvergen. Nah, karena merupakan geret konvergen berarti geret ini itu juga konvergen. Jadi, ini geretnya juga konvergen. di bagian B langsung aja. Kalau di bagian B kita perlu bagi menjadi dua bagian ya. Karena kenapa? Karena 7 per 3 pangkat K itu merupakan geret geometri sedangkan yang ini 6 per K plus 3 dikali K plus 4 itu nanti merupakan geret teleskopik. geret teleskopik itu yang kayak gimana sih geret teleskopik itu yang bisa kita nyatain kayak gini. 1 plus K per 3 min 1 per K plus 4 kayak gini. Mudah-mudah kayak gini lah. Nah, kan ini kita tinjau dulu yang yang sini kan geret geometri tak hingga. Kita ini asumsinya asumsi keduanya konvergen ya. Kita asumsi awal itu keduanya konvergen. Berarti ya sehingga kita bisa nyatain kayak gini. Karena kalau salah satu divergen kita nggak bakal bisa pakai kayak gini. Nah, 7 per 3 pangkat K itu kalau kita jabarin ya kayak tadi lah 7 per 3 K-nya mulai dari 1 ya. Tambah 7 per 3 kuadrat tambah 7 per 3 pangkat 3 tambah dan seterusnya. Berarti A-nya itu kan suku pertama yaitu 7 per 3 R-nya rasionya yaitu 1 per 3 jadi ini kan dikali 1 per 3 ini ke sini dikali 1 per 3 juga dan seterusnya. Berarti jumlahnya kita pakai tumus yang tadi yang dimatari tadi yaitu A dibagi 1 min R A-nya itu tadi 7 per 3 R-nya 1 per 3 berarti 7 per 3 dibagi 1 min 1 per 3 7 per 3 dibagi 1 min 1 per 3 dapat 2 per 3 atau berarti 7 per 3 dikali 3 per 2 dapat di sini 7 per 2 ini konfliknya jelas menuju ke suatu nilai tertentu. Terus buat yang ini 6 dibagi K plus 3 dibagi K plus 4 itu bisa kita nyatain sebagai kayak gini 6 dibagi 1 per K plus 3 dikurang 1 per K plus 4 jadi kalau kayak berurutan gini ya ini tuh sebenarnya bisa kita nyatain kayak gini karena apa? Karena kalau kita samain penyebut ya berarti kan K plus 3 dikali K plus 4 yang atas ini di sini K plus 4 dikurang K plus 3 K nya bakal hilang berarti dapat 1 per K plus 3 dikali K plus 4 nah kalau kita jabarin juga ya kita jabarin berarti untuk K nya menuju tak hingga karena kan di sini menuju tak hingga ya di batasnya kita hingga 6 kita masukin K nya mulai dari 1 1 per 4 dikurang 1 per 5 kemudian kalau K nya 2 berarti 1 tambah 2 tambah 3 1 per 5 dikurang 1 per 6 kemudian 1 per 6 dikurang 1 per 7 kemudian 1 per K plus 2 dikurang 1 per K plus 3 ini kalau K nya sama dengan K minus 1 kemudian 1 per K plus 3 dikurang 1 per K plus 4 untuk K nya menuju tak hingga berarti kan ini bisa kita coret 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 dan coret coret disini kemudian ini coret coret disini ini dicoret dicoret berarti kita dapat disini 6 dikali 1 per 4 min 1 per K plus 4 kalau K nya menuju tak hingga berarti ini bakal 0 yang sini dan kita peroleh 6 per 4 berarti 3 per 2 karena keduanya konvergen ini konvergen juga menuju suatu nilai tertentu 3 per 2 tinggal kita tambah 7 per 3 tambah 7 per 2 tambah 3 per 2 yaitu kita dapat 10 per 2 atau sama dengan 5 mungkin di soal ini ada pertanyaan soal 1 A sama 2 A mau buat teman-teman yang ingin bertanya silakan ditunggu hingga pukul panggilan 7 5 1 2 3 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 11 5 6 6 7 7 6 7 7 8 8 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 N dikali sin P per N sama N kuadrat per 2N plus 1 sin P per N. Nah, buat nyari konvergensi, kita cari limitnya. Tadi limit N menuju plus T hingga, N sin P per N. Nah, kita bisa misalin nih. Misalin seber N sama dengan K. Nah, kalau N menuju plus T hingga, berarti nanti K menuju 0 yang positif. 0 dari kanan lah. Sehingga L1-nya kita dapat limit K menuju 0 sin P per K dibagi K. Nah, ingat bahwa limit X menuju 0 sin AX dibagi X. Itu kan sama dengan A. Atau kalau sin AX per BX berarti kan A per B. Nah, di sini A-nya itu P. Sedangkan B-nya itu 1. Berarti ini L1-nya sama dengan P. Balisan itu konvergen ke P. Nah, kita buat nyari yang kedua. Kita pakai sifat yang perkalian tadi. Jadi nanti L1 dikali L2. Kan N kuadrat per 2N plus 1 itu kita bisa nyatain sebagai N per 2N plus 1. Dikalikan dengan N. Ini sin P per N ya. Nah, habis itu kita dapat. Ini kita misalin L2. Jadi limitnya. Kan N dibagi 2N plus 1. Itu kita bisa nyatain kalau kita kalikan dengan 1 per N ya. Di sini juga kita kalikan dengan 1 per N. Kita bakal dapat 1 dibagi 2 tambah 1 per N. Yang ini sama dengan 0. Berarti L2 kita dapat setengah. Nah, pakai sifat yang di materi tadi. Kita bisa nih. Ini L1, ini L2. Yaitu setengah. Sorry. L1-nya tadi P ya. P dikalikan setengah. Yaitu P per 2. Jadi barisan ini konvergennya ke P per 2. Nah, itu untuk yang bagian A. Untuk yang bagian B. Itu kita disuruh nyari pakai uji perbandingan ya. Uji perbandingan itu sebenarnya mirip uji rasio. Tapi bisa juga kita bilang, kita bandingin lah sama delet yang lain. Ini di tahun ini materinya nggak ada sih setau di buku. Cuman kalau di buku yang lama ada uji perbandingan. Cuman mirip-mirip kok sama uji rasio. Nah, di sini tadi, bentar aku. Mungkin copy aja lah ya. Biar kebayang. Kan di sini, direct-nya itu mungkin kelihatan rumit ya. 2 pangkat N, sin kuadrat 5N, dibagi 4 pangkat N, ditambah kos kuadrat N. Di sini, kita tinjau bahwa sin kuadrat 5N, atau nilai sin kuadrat, itu kan diantara 0 sama 1. Sehingga kalau kita kaliin sama 2 pangkat N, maka dia bakal kurang dari 2 pangkat N. Ini kita kaliin ya, bukan kita tambah. Nah, sedangkan kos kuadrat N juga sama, dia bakal 0 sampai 1. Maka di sini 4 pangkat N kurang dari 4 pangkat N, ini kalau kita tambah ya. 4 pangkat N kurang dari 4 pangkat N, kos kuadrat N. Kenapa kita tambah 4 pangkat N? Karena bentuk di penyebut itu, ya ada 4 pangkat N-nya. Makanya kita tambahin 4 pangkat N. Yang dipembelian tadi, kita kalikan 2 pangkat N. Soalnya ada bentuk 2 pangkat N. Nah, karena ini semua pasti positif, berarti kan kita bisa kali silang ya. Jadi, kita dapat 1 per 4 pangkat N, ditambah kos kuadrat N, itu nanti bakal kurang dari 1 per 4 pangkat N. Ini yang bisa dikatakan sebagai uji perbandingan juga nanti. Nah, karena 2 pangkat N, yang pembilang itu kurang dari 2 pangkat N, yang penyebut itu kurang dari 1 per 4 pangkat N, kalau kita kalikan, jadi ini kita kalikan dengan yang ini, tuas kiri kita kaliin, tuas kanan kita kaliin, bakal dapat ini kurang dari 2 pangkat N dibagi 4 pangkat N. Nah, sedangkan 2 pangkat N dibagi 4 pangkat N, itu kan sama saja kayak 2 pangkat N dibagi 2 pangkat 2N, atau 2 pangkat, 2 per 2 kuadrat pangkat N, yaitu sama dengan setengah, kita pangkatin N sama dengan 1 per 2 pangkat N. Jadi, kita dapat yang ini. Nah, ini kan ini yang dimaksud dengan uji perbandingan ya, karena di sini suatu daerah kita bandingin dengan daerah yang lain. Yang di sini itu daerah geometri taiga, dengan A-nya itu karena N-nya mulai dari 0 ya, berarti A-nya berarti mulai dari 1, tambah setengah, tambah per 4 ya, tambah dan seterusnya. Dan R-nya itu setengah, karena ini ke sini kali setengah, ini ke sini setengah, dan seterusnya. Yang jelas konvergen ya, direct geometrinya. Direct geometri itu jelas konvergen, karena R-nya ini kan kurang dari 1. Nah, karena yang ruas kanan ini konvergen, maka yang sini haruslah konvergen juga. Gak mungkin dong kita di sini konvergen, sedangkan yang di sini divergen. Padahal yang di sini kan misalnya kurang dari L lah ya, kurang dari L. Dari yang di sini juga kurang dari L. Akibatnya dia konvergen itulah. Dia menuju suatu nilai tertentu. Jadi dia konvergen. Ini itu untuk bagian soal nomor 2. Boleh ditanyain kalau ada pertanyaan dulu. Semoga teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau pro pertanyaan kalian di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena belum ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Ini. Oke. Aku lanjut ya. Yang ketiga itu kita disuruh book in. Seperti K, lengka, pangkat P. Itu konvergen jika P-nya lebih dari satu. Ini konvergen. Nah, tadi di materi kita punya ini ya, uji integral. Yang tadi di sini ya. Jadi uji integral. Sorry, ini ada kesalahan di sini. Harusnya itu gini ya, yang maksud integral A, ini plus ta hingga, fx dx. Jadi kita bakal pakai uji integral. Kenapa kita pakai uji integral? Karena di sini tuh bentuknya agak lumit ya. Dan kalau kita pakai uji integral kan kita punya turunan dari lengka, itu sama dengan seperti K. Jadi kita bisa misalin lah nanti. Nah, ini batasnya tadi 2 sampai ta hingga. Kita juga di sini kita pakai aja 2 sampai ta hingga. Gak masalah. Dan K-nya kita ganti dengan X. Jadi K kita ganti dengan X. K-nya kita ganti dengan X. Tapi P-nya tetap. Ini dx. Dan ini kan fungsinya turun ya. Jadi fungsinya bakal turun nanti. Jadi kita pakai, kita misalin aja, fungsinya sama dengan u. Maka seperti X, dx sama dengan du. Nah, karena seperti X, du itu. Ini kita hitung dulu integralnya tanpa patah batasnya ya. Biar lebih enak. Kita kan punya di sini seperti X, dx kita ganti dengan du. Ini u pangkat p. Ini sama dengan integral u pangkat min p du. Kalau itu ganti kita jumlahin dengan satu ya. Sebenarnya ada plus C, tapi gak masalah. Gak aku tulis di sini. Ini u pangkat 1 min p. Karena min p plus 1 kan sama dengan 1 min p. Di sini juga 1 min p. Dibagi 1 min p. Tunya tadi len X, pangkat 1 min p. Nah, tinggal kita masukin aja nih batasnya. Tadi batasnya 2 sampai ta hingga. Berarti limit A pangkat ta hingga. 2 sampai A. Seperti X, len X tadi ini integralnya. Yaitu, ya tinggal kita masukin aja. X-nya kita ganti len A ya. Jadi len A pangkat 1 min p. Dibagi 1 min p. Dikurang batas bawahnya itu 2. Dari di sini len 2 pangkat 1 min p. Dibagi 1 min p. 1 per 1 min p kita bisa faktorin. Abis kita faktorin, berarti kita punya. Di sini aku bikin ya. Jadi, len A pangkat 1 min p itu sama dengan 1 dibagi len A pangkat p min 1. Yang ini juga sama. Kita bisa bikin kayak gini. Nah, abis kita dapet. Kita tinggalkan untuk p-nya 1. Lebih dari 1 ya. Misal p-nya lebih dari 1. Itu kan di sini p-1-nya positif ya. Jadi, p-1 lebih dari 0. Maka dia bakal menuju. A-nya menuju ta hingga. Berarti ini juga menuju ta hingga. Sehingga dia hasilnya 0 di sini. Terus yang ini nggak ada pengaruhnya. Terus yang sini, ini bakal suatu nilai tertentu. Tergantung nilai p-nya tadi lebih dari 1. Nah, karena dia menuju nilai tertentu, maka direct-nya konvergen. Jika p-nya itu lebih dari 1. Nah, kalau p-nya kurang dari 1. Di sini 1 per 1 min p. Yang ini nanti ta hingga hasilnya. Sedangkan yang sini nanti suatu nilai tertentu. Misal, L lah ya. Ta hingga dikurang L. Berarti nanti bakal tetap ta hingga. Berapapun nilai p-nya. Sehingga direct-nya tersebut divergen. Jika p-nya kurang dari 1. Nah, sebenarnya kalau menurutku sih ya. Ini cukup sampai sini aja. Karena kenapa? Di soalnya itu kita dicuruh buktiin jika p-nya lebih dari 1 aja. Karena jika p lebih dari 1, kita udah penoleh di akun divergen. Jadi sebenarnya kita nggak perlu meninjau sih. Kalau menurutku, kita nggak perlu ngecek untuk p-nya kurang dari 1 kayak gimana. Jadi itu untuk nomor 3. Kita pakenya uji negelal ya tadi. Ada yang mau ditanyakan di soal ini? Buat teman-teman yang ingin bertanya, di persoalan. Kita menggunakan YouTube pricing atau mengutur pertanyaan kalian di kolom jatuh. Kita tunggu sampai pukul 15.08. Terima kasih. ... ... ... Terima kasih. Terima kasih. Sama dari barisan yang ini, sama kita disuruh mencari dia konvergen ke mana gitu loh. Barisan itu 1 per N kuadrat, tambah 3 per N kuadrat, tambah 5 per N kuadrat, tambah bla bla bla, sampai 2N minus 1 per N kuadrat. Nah, buat nyari AN-nya ini kita sederhanakan dulu ya. Ini kan menyebutnya sama-sama, N kuadrat. Pembilangnya itu berpola. Di sini plus 2, di sini plus 2, nanti plus 2 juga. Itu berarti diadat aritematika. Yang jumlahnya, itu kan sama aja kayak N per 2, dikali U1, tambah UN. Di sini U1-nya itu 1, dikali N per 2, dikali 1, ditambah UN-nya itu 2N minus 1. Satunya kita coret, kemudian duanya kita coret, saling menghilangkan ya. Jadi, kita dapat AN sama dengan N kuadrat, jadi N kuadrat, sama dengan 1. Berarti ini AN-nya konstan nih. Untuk semua N bilangan asli, jadi untuk N1, 2, 3, sampai A hingga, nanti barisannya kayak gini. AN sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Sehingga, A1 itu sama dengan A2, sama juga, sampai A5, itu sama dengan 1, yaitu 5 suku pertamanya. Dan karena dia itu barisan yang konstan ya, jadi isi dari barisan tersebut itu cuma 1 aja, maka limit N menjuta hingga AN, yaitu 1 juga. Untuk yang bagian A. Terus yang bagian B di sini, barisannya selang-seling ya. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yang BN-nya dibalik 1 dulu baru 0. Nah, kita disuruh nyari konvergensi dari AN tambah BN. Dan AN kali BN sama AN per BN. Untuk AN ditambah BN, itu suku pertama di AN, kita tambahin suku pertama di BN, berarti 1 di sini. Kemudian kita peroleh juga 1, kita peroleh 1. Ini barisan konstan, sehingga dia konvergen ke 1, karena isinya cuma 1. Terus yang nomor 2, itu AN, ini dikali ya sebenarnya, bukan titik-titik-titik. Itu kan di sini 0 kali 1, di sini 1 kali 0, 0 kali 1 lagi, 1 kali 0 lagi, berarti semuanya 0 semua isinya, barisannya. Maka barisan tersebut konvergen ke 0. Nah, sekarang untuk N-nya itu 2 ya. Misal ini, yang sini A1, yang di sini A2. Berarti A2 per B2, itu kan 1 per 0. Nah, 1 per 0 ini nggak terdefinisi. Jadi, bukan taingga ya, jadi dia nggak terdefinisi. Sehingga konvergensinya itu ya nggak bisa dong kita tentuin gimana. Karena barisannya aja nggak jelas gitu. Mungkin yang barisan pertama ini kan 0. Yang ini apa? Kita nggak tahu ini apa. Kemudian 0 lagi. Kita nggak tahu juga ini apa. Jadi, nggak dapat kita tentukan. Barisannya konvergen atau divergen. Ini untuk yang nomor 4. Adakah pertanyaan? Buat teman-teman yang ingin bertanya, ditunggu hingga pukul 15.11. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Yang terakhir ini mengenai direct McClurin. Kalau direct Tyler, aku rasa bakal agak jarang keluar sih ya. Karena agak lebih susah buat nyarinya. jadi yang pertama kita disuruh nyari direct maclourine dari 1 per 1 min AX dan disuruh juga nyari direct maclourine dari 1 per 1 min AX dikuadratin disini aku A nya bakal tetap aja A jadi gak aku ganti buat nyari direct maclourine ini sebenarnya direct maclourine untuk 1 per 1 min AX tapi disini aku bakal coba cari pakai definisinya aja jadi yang pertama kita tinjau disini fx nya itu tadi kan 1 per 1 min AX atau bisa kita nyatakan sebagai 1 min AX pangkat min 1 berarti kalau kita turunin kita dapat min 1 min AX pangkat min 2 dikali min A berarti kita dapat A per 1 min AX kuadrat terus yang sini nanti kita bakal dapat kalau kita turunin ya kita bakal dapat min 2 dikali 1 min AX pangkat min 3 dikali min A juga jadi disini A dikali 2A kemudian turunan ketiganya nanti sampai 3A per 1 min AX pangkat 4 dan kalau sampai K turunan ke K itu kita bakal dapat ini A dikali 2A dikali 3A sampai K A nah berarti A nya kan sebanyak K berarti ini A pangkat K sedangkan ini 1 dikali 2 kali 3 sampai dikali K itu sama dengan K yang bawah penyebutnya 1 min AX pangkat K per 1 nah dari sini kita bisa dapat kita masukin nih X nya sama dengan 0 kalau X nya 0 disini kita dapat 1 kalau disini F aksen 0 kita dapat ini kan A per 1 jadi disini A kemudian kita dapat juga disini A dikali 2A kemudian turunan ketiganya juga gitu A dikali 2A dikali 3A jadi tinggal penyebutnya aja ya karena berapapun yaitu 1 min AX 1 min AX pangkat K kalau X nya sama dengan 0 itu kan sama dengan 1 ya jadi tinggal pembilangnya aja jadi kalau turunan ke K di X sama dengan 0 itu kita dapat K faktorial dikali A pangkat K nah sehingga dari McClory nya kita ingat kembali rumusnya yaitu F 0 tambah F aksen 0 dikali X ditambah F double aksen 0 pada 2 faktorial dikali X kuadrat dan seterusnya tinggal kita masukin aja 1 tambah AX ditambah disini kan 2 faktorial ya disini sama dengan 2 faktorial dikali A 3 faktorial kali A disini 2 faktorial dikali A kuadrat eh sorry A kuadrat ya A kuadrat A pangkat 3 kemudian nanti ada juga 3 faktorial dikali A pangkat 3 per 3 faktorial sehingga bisa kita coret ya disini bisa kita coret tersisa kayak gini 1 tambah AX A kuadrat X kuadrat kita bisa bikin A X kuadrat disini juga A pangkat K X pangkat K kita bikin A X pangkat K kalau kita nyatain dalam notasi sigma ya disuruh nyatain dalam notasi sigma kan tadi itu kita bakal dapat ini K nya mulai dari 0 A X pangkat K terus kita bisa dapat juga penyelesaian lain aku kurang tahu sih kalau di soal kayak gini apakah boleh kita pakai metode substitusi tapi aku rasa boleh-boleh aja sih karena gak ada larangannya jadi kalau pakai metode substitusi itu kita jawab lebih mudah ya kan tadi kita punya 1 per 1 X itu sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat itu sama dengan jumlahan dari K sama dengan 0 sampai hingga X pangkat K nah kalau pakai substitusi kita ganti nih X sama A X berarti kita dapat 1 di sini X nya kita ganti dengan A X X nya juga kita ganti dengan A X ini juga sama maka kita dapat kayak gini jauh lebih mudah ya buat nyarinya untuk yang bagian A sedangkan untuk yang bagian B kan disuruh nyari ini 1 per 1 min A X kuadrat nah ini hubungannya sama turunannya kalau tiap suku kita turunin itu kita bakal dapat ini K dikali A X pangkat K min 1 dikali turunan dalamnya yaitu A berarti K A dikali A X pangkat K min 1 nah kan kita pakainya kayak gini kita turunin disini disini kita juga turunin ya jadi 1 per 1 min A X kita turunin tadi dapat A dibagi 1 min A X kuadrat disini juga kita turunin masing-masing suku kita pakai sifat yang terakhir tadi tentang turunan darat pangkat disini kita bisa dapat K A A X pangkat K min 1 karena A nya itu konstan gak mengandung K disini kita bisa keluarin aja jadi A nya jadi di depan kemudian bisa kita bagi dengan A atau kita coret sehingga kita dapat disini 1 per 1 min A X dikuadratin itu jumlahan dari K dikali A X pangkat K min 1 nah kalau kita jabarin kita dapat kalau K nya 0 berarti disini kita punya sebenarnya kalau K nya 0 kita punya 0 dikali seper A X ditambah kalau K nya 1 kita punya K eh sorry K nya kan 1 dikali A X pangkat 0 atau 1 ini kemudian kalau K nya 2 berarti 2 dikali A X pangkat 2 min 1 kalau K nya 3 berarti 3 dikali A X pangkat 3 min 2 berarti pangkat 2 dan seterusnya jadi ini jawabannya untuk yang bagian B mungkin ini untuk yang soal terakhir di pembahasan kali ini kita bertanya mungkin di soal ini atau di soal sebelumnya yang bertanya boleh ditanyain baru kepikiran mau napa tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati segera di share ya nanti izin menjawab untuk record dan materi pada acara kali ini akan segera kami beri di truk mungkin ada pertanyaan lain kita tunggu hingga pukul 15.25 ya teman-teman terima kasih atau dari mas Zaki sendiri ada tambahan materi atau soal sudah cukup mungkin dari aku sudah cukup sih ini ini yang terakhir mungkin kalau tidak ada pertanyaan ini bisa dicukupin buat teman-teman masih ada satu menit lagi mungkin ada pertanyaan yang masih nyempil-nyempil itu bisa langsung ditanyakan bisa price hand atau juru pertanyaan kalian di kolom jam terima kasih baik karena waktu sudah menunjukin 15.25 dan belum ada pertanyaan maka kita telah sampai di penghujung acara extra exam preparation sesi kedua yaitu matematika 2 pada sore hari ini kepada teman-teman partisipan jangan lupa mengisi link feedback yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat mungkin panitia yang berfugus persilakan selamat menikmati Sembari menunggu link feedback dikirim di kolom, maka akan diadakan seski dokumentasi yang akan saya padu. Mungkin teman-teman yang on-camp terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak terkendala jaringan bisa on-camp. Oke, mungkin karena ada beberapa yang terkendala, mungkin saya padu untuk dokumentasinya kepada panitia yang bertugas. Bisa kita mulai, oke. Siapkan posnya terbaik kalian, ya. Saya hitung, satu, dua, tiga. Apakah dari panitia yang bertugas sudah cukup? Atau... Sudah, sudah cukup, Mbak. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Zati yang telah bersedia sharing ilmunya di sore hari ini. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu yang telah diberikan. Dan semoga Mas Zati selalu diberikan kesehatan. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman partisipan yang telah mengikuti acara ini dengan apresiasi. Kami, selaku panitia, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Oke, untuk menutup acara pada sore hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat dicipukan. Kepada Mas Zati dan teman-teman partisipan, apabila memiliki kegiatan lain, dipersilakan meninggalkan ruang besok. Dan untuk link feedback, mungkin akan dikirim melalui grup nantinya. Terima kasih. Oke, makasih Pantia. Semoga teman-teman buat S-nya. Aku isi in live dulu ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.